Selamat pagi sahabat Mirai Aset, semoga semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan membahas update outlook dan potensial dari sektor konsumer dan salam-salam yang berada dalam coverage kami. Kami memendahkan coverage pada sektor konsumer di Indonesia dari analis sebelumnya dengan rating overweight. Next please. Saat ini harga komoditas seperti gandum, minyak kelapa sawit, mentah atau yang biasanya kita sebut GPO, dan juga gula, sendirung dalam tren yang menurun. Atau sendirung normalize. Kami memperkirakan bahwa akan ada dampak positif pada biaya produksi atau biaya input barang konsumen di Indonesia. Hingga April 2023, harga gandum dan CPO telah turun masing-masing sebesar 20% year to date dan 7% year to date. Kami percaya bahwa penurunan harga soft community di Indonesia memberikan peluang yang menjanjikan bagi sektor konsumen pada tahun 2023 ini. Next please. Nah, bisa terlihat pada layar bahwa harga huir atau gandum yang cenderung soften mendorong improvement dari GPM atau margin laba kotor dari ICBP, dan juga CPO yang cenderung normalize harganya mendorong juga improvement margin baik pada ICBP ataupun pada Unilever Indonesia. Tapi penurunan ini cukup quite challenging untuk INDF karena ada segmen agribisnisnya, tapi overall karena ICBP masih berkontribusi cukup besar, sehingga semua saham dalam coverage kami cenderung diuntungkan dari adanya normalisasi harga soft commodity yang ada. Next please. Nah, bisa kita lihat bahwa sampai first key 2023 kemarin, konsumsi rumah tangga mencatat pertumbuhan sebesar 4,54% secara year on year, jika kita bandingkan dari pertumbuhan pada kuartal yang sama di tahun 2022 sebesar 4,48% year on year. Kami percaya bahwa pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga cukup kuat dan juga cukup resilient. Sehingga dengan adanya ketidakpastian global, kami percaya bahwa sektor konsumen khususnya di Indonesia akan tetap kuat didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga kepercayaan konsumen yang terus terjaga pada level optimis. Next please. Nah, selain itu kita juga melihat bahwa pada bulan April 2023 di mana kita ekspektasi inflation rate akan cenderung naik atau akan cenderung tinggi, tapi ternyatanya adalah inflation rate cukup terkendali di bulan April 2023. Meskipun ada momen Idul Fitri. Thanks untuk pemerintah yang sudah menjaga inflation rate supaya tetap stable. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebagai kesempatan bagi perusahaan yang fokus untuk segmen-segmen yang premium. Sehingga adanya price competitive dengan adanya inflation yang cukup normalized atau cukup softened juga akan mendukung dari pembelian produk-produk dari sektor premium khususnya yang dilakukan oleh Unilever saat ini. Next please. Oke, kami juga memperkirakan bahwa apresiasi rupiah yang akan terus berlanjut sampai pada tahun akhir 2023. Kami percaya bahwa penguatan rupiah akan memiliki dampak positif khususnya bagi perusahaan yang mempunyai banyak transaksi dengan USD khususnya atau yang mengandalkan ekspor seperti grup Indofood. Nah, pada kuartal pertama tahun 2023 baik INDF ataupun ICBP mencatatkan pertumbuhan yang solid. Selain didukung oleh strong top line yang kuat, strong top line juga didukung oleh solid dari forex gain yang ada setelah forex stocks pada kuartal 4 tahun 2022. Next please. Nah, kami melakukan transfer coverage pada dua saham yaitu ICBP dan UNVR serta inisiasi pada saham INDF. Kami memilih ICBP sebagai topik kami dengan target price di 12.500 per lembar saham. Kami mempertimbangkan ICBP sebagai topik karena pertumbuhannya yang cukup kuat baik dari sisi pendapatan ataupun laba bersihnya dan juga kami menyukai sifat defensif dari produk-produk ICBP yang menjadi salah satu pilihan yang menguntungkan di tengah ketidakpastian global yang ada. Kami juga menyukai INDF karena memang 75% sampai 80% kontribusi dari top line-nya didukung oleh CBP segmen atau consumer-based product segmen oleh ICBP dan kami juga melihat bahwa tetap akan ada potensi untuk penurunan pertumbuhan dari segmen Logasari karena adanya penurunan dari harga tepung khususnya yang akan dilaunching di kuartal 2 nanti dan kami juga melihat bahwa dengan adanya harga CPO yang cenderung dalam trend yang turun kami melihat bahwa margin dari bisnis agribisnis seperti SIEMP juga cenderung soften ke depannya tapi kami remain optimistic untuk INDF tetap membukukan baik itu strong top line ataupun bottom line growth dan kami juga expect untuk Unilever sendiri jadi sales volume-nya akan bertambah ke depannya dengan seiring dengan meningkatnya market share Unilever kami juga melihat bahwa di tahun 2023 ini Unilever mungkin akan menghadapi tantangan yang lebih berat karena dengan adanya tight competition yang ada tapi dengan adanya bottoming kami berharap adanya bottoming untuk stock reduction di kuartal pertama 2023 sehingga ke depannya Unilever bisa back stronger dan kami melihat bahwa untuk INDF sendiri kami melihat bahwa TP INDF berada di area 7.700 dan Unilever berada di 4.900 dengan upside 9,9% untuk Unilever dan 13,2% untuk INDF oke, Glenda, sekian dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati